PEMIRSA 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 Tidak segedar berbasiskan pada janji-janji yang muluk-muluk Atau janji-janji yang tidak terukur yang nanti ternyata tidak bisa dilaksanakan Kami tentu ini semua sedang digodok ya Oleh tim ya Oleh tim ya Karena masing-masing partia tentu mempunyai visi dan misi Mempunyai program yang diajukan Tapi karena ini nanti akan merupakan satu tim bersama Tentu akan diintegrasikan Dan ini proses sedang berjalan Kelemahan utama Pak Jokowi ini di aspek mana? Ini saya bantu keluar dari masih survei ya Kalau lihat dari survei Ada tiga poin yang menjadi kelemahan Tidak puasan publik ya Satu kemiskinan Yang kedua kesenjangan Dan yang ketiga harga-harga barang yang masih tinggi Apakah ini akan menjadi Ketiga hal itu kan sesungguhnya berangkat dari Belum telaksananya janji-janji beliau Terkait dengan masalah kesejahteraan umum Dan terkait dengan masalah tidak impor Terkait dengan pembukaan lapangan kerja Kalau lapangan kerja terdibuka Di mana tidak ada kemiskinan Minimal angka jenis semakin menurun Kalau kemudian kita bisa menghadirkan produk dalam negeri yang berkeunggulan Sehingga tidak perlu impor Tidak ada selesai lah masalah ekonomi tadi itu Jadi kami ingin menegaskan bahwa Tentu itu bagian yang akan dikritisi pasti Tapi kami akan kemudian menghadirkan tawaran-tawaran program Dan atau agenda-agenda politik Yang lebih terukur Lebih menjawab permasalahan yang ada Dan kami mempunyai calon wakil presiden Pak Sandiaga Uno yang sangat market friendly Dan beliau sangat memahami permasalahan yang ada di pasar atau di ekonomi Dan kami yakin bahwa beliau akan bisa kemudian menghadirkan solusi Tentu bersama dengan yang lain-lain untuk kemudian menghadirkan yang lebih baik lagi Pak Sandi kan backgroundnya lebih kepada ekonomi finansial ya Pasar-pasar modal Sementara kalau lihat cawapresnya Pak Jokowi, Pak Maruf itu sangat paham tentang ekonomi umat UMKM ini gimana nih Pak? Ketika Pak Sandi menjadi wakil gubernur di DKI Ya betul bahwa beliau terkait dengan masalah finance Tapi beliau dengan mudah menyelesaikan permasalahan terkait dengan masalah harga telur yang mahal Terkait dengan masalah kelangkaan bawah merah, cabai Beliau datang ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah Berkomunikasi dengan petani di sana, para peternak di sana Menghadirkan barang itu di Jakarta, selesai masalah Jadi itu semuanya kan sesungguhnya ada basis-basis awal Basis kompetensi awal Jadi kalau kompetensi awal kita sudah ada Insya Allah pengembangkannya mudah Dan Pak Sandi sudah membuktikan Selama belum menjadi wakil gubernur di DKI Ternyata beliau tidak bisa down to earth Beliau tidak mengawang-awang Kebijakannya bisa menghadirkan masalah Menghadirkan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada di Jakarta pada saat-saat kemarin itu Dan saya yakin akan bisa kemudian diperluas dalam kotek penyelesaian masalah di Indonesia Soalnya kalau kita lihat visi misi 2014 Pak Perbowo dan Pak Jokowi ini kan relatif nyaris tidak ada bedanya Nah sekarang kira-kira apa yang menjadi pembeda Sehingga orang melihat bahwa ini konsep Pak Perbowo ini lebih bagus Sehingga kita pilih Pak Perbowo ini Ya kan sesungguhnya yang membedakan atau tidak membedakan juga terkait dengan Siapa yang akan melaksanakan program itu Ketika kemudian ini dilaksanakan oleh Pak Jokowi Orang sudah tahu Pak Jokowi kemarin punya program ini Kemudian terlaksananya bentuknya begini Dan ternyata tidak menyelesaikan masalah Misalnya Sementara Pak Perbowo memang kan belum Belum melaksanakan program karena beliau belum menjabat di jabatan ini Tetapi dengan track record beliau yang dipercayai oleh publik Publik berharap masih punya harapan Mudah-mudahan ketika kemudian program dilaksanakan oleh orang yang baru Dengan semangat yang baru dengan profesionalitas yang baru Akan menjadi lebih baik daripada yang dilakukan oleh yang lama Yang sudah ketahuan bagaimana kinerjanya selama ini Di luar persoalan ekonomi Isu apa yang akan dipakai oleh kubu Pak Perbowo Supaya bisa mengalahkan Pak Jokowi? Ya memang masih terlalu dini Pak ya Karena ini pasti harus dikelola oleh satu tim Paling tidak dari sisi PKS Pak? Ya salah satu yang kemudian ingin kami kuatkan adalah Sekarang ini ada suasana pembelahan itu Soalnya pembelahan seolah-olah kemudian Antara yang kalau nasionalis dengan islami tidak bersama Atau yang islami dengan nasionalis ada kesenjangan Kami tahu beliau mencoba menyelesaikan masalah ini Dengan menjadikan Pak Amin sebagai calon, sebagai presiden Tapi kan juga kemudian jejak digital menjadi sangat rame Ketika misalnya dulu bagaimana Pak Jokowi menegaskan Jangan campurkan agama dan politik gitu ya Ternyata sekarang beliau membawa seorang ketua umum MOI Atau ketua majis, apa namanya, surya RUIS AM, surya BBNU Ketika kemudian banyak orang membuli beliau gitu ya Tapi malah sekarang dijadikan sebagai Jadi kami ingin menghadirkan sebuah keberagamaan Dalam konteks penegara Yang memang setiap dari awal tidak dalam konteks mendikotomikan Kita sangat memahami Indonesia kita dengan Pancasilanya Ketua Naniya Maha Esa-nya Sehingga kita berharap bahwa Kedepannya sudah lah Janganlah ini dibentur-benturkan lagi Dan kami membuktikan tidak membentur-benturkan itu Karena Pak Prabowo menegaskan Mengapa tidak mengambil jawab persenya dari kalangan ulama Karena tidak ingin menghadirkan bentuk-benturan dengan ulama Yang kemudian sudah menjadi jawab persenya Pak Jokowi Dengan segala pengikut-pengikutnya Atau dengan semua pengikut-pengikutnya Nah ini kita berharap akan menghadirkan sekali lagi kontestasi Dalam pendekatan yang Indonesiawi Dalam pendekatan yang Pancasilawi Dan betul-betul aman, tertib, dan damai Tidak kemudian kita terjebak kepada isu sara dan atau apalagi Mendikotomikan antara keagamaan kita dengan keindonesian kita Nah kalau PKS sudah menjamin hal semacam ini berarti aman nih Pak? Dari dulu aman Pak Apalagi dulu kita kan hanya PK Sekarang ada S-nya, PKS Jadi tambah seger itu Pak Jadi kami dari dulu Pak PKS itu tidak ada track record kami bikin gaduh Tidak ada Jadi yang Anda boleh lihat dari seluruh perjalanan politik kami Tauran kaitan tidak ada Konflik kita tidak ada Apalagi kemudian merusak TPS kita tidak ada Dan kita aman Cuman kadang-kadang ini yang jadi problem Problem bukan di kami Kadang-kadang problem pencitraan media Nah problem opini yang dibuat oleh media Kadang-kadang media membuat framing opini Seolah-olah kalau Parti Islam, PKS itu artinya ada kekerasan Seolah-olah kalau PKS, Parti Islam itu artinya adalah radikalisme Ya informasi kayak gitulah yang radikal Karena sejak dari dulu kami selalu bersama dengan hukum di Indonesia Aturan di Indonesia, ideologi di Indonesia Kami mengikuti seluruh sebagaimana yang lain diikuti Dan bahkan kami bisa bikin demo besar-besaran aman, tertib, dan damai Tidak ada demo kami yang tidak aman dan tertib, dan damai Jadi kita bisa jamin bahwa 2019 itu duelnya bukan duel tafsir aja Tapi duel kinerja ya Pak Duel, tapi kalau beli tersebut, kalau kita ingin aman Janganlah pakai terminologi duel Duel itu kan berantem kita Janganlah Apa yang pas itu? Ya ini kompetisi Kompetisi kompetensi Kita berkompetisi untuk menghadirkan siapa yang kompetensinya lebih bagus daripada yang lain Ya Pak, Pak Jokowi pasti ada bagusnya Pak Kiai Haji Maruf, Amin pasti banyak bagusnya Justru rekan-rekan media menjadi bagian dari yang justru mengawal Supaya ini tidak keluar dari koridor Supaya komitmen Nanti kan pasti ada nih Penandatanganan, pemilihan damai Agar semuanya betul-betul damai Kadang-kadang, mohon maafkan Publik taunya seluruh peristiwa ini kan dari media Nah, yang disampaikan media itu apa Itulah yang dipersedihkan oleh publik Kalau medianya betul-betul juga menghadirkan media yang berkualitas Yang berkeunggulan Melaksanakan seluruh kode eti jurnalistik Menghadirkan karena pemerintahnya betul-betul mencerahkan dan mencerdaskan Insya Allah pemilu kita akan juga mencerahkan Yang kita khatirkan justru hoax nih di sosmed nih Pak Hidayah Tapi nanti kita bahas di segmen selanjutnya Pemirsa, tetap pelat di special interview